Apa tantangannya? Bahwa kita selalu menawarkan aktivitas ini sebagai pendekatan program. Dan program itu, ini reward-nya, ini tugasnya, dan dari situ kita melakukan aktivitas yang dalam tanah kutip transaksional. Where is the value? Di mana value-nya? Di situ kemudian kita mengatakan ada komponen lebih besar, komponen movement. Di dalam movement ada komponen program. Nah, di sini pendekatannya tidak programatik, tapi pendekatannya movement di dalam situ. Dan kami merasa, sebenarnya Indonesia ini didirikan dengan spirit movement, bukan spirit program. Nah, di situ kemudian kita kembali, kita menawarkan kepada para sarjana, kembali di ITB juga, kita tawarkan, Anda ingin setahun di mana Anda bisa mengatakan di ujung, I have served my country. Berapa banyak anak-anak yang hari ini, anak muda, yang mereka memiliki posisi-posisi kesejahteraan yang tinggi, yang baik, tetapi tak bisa mengatakan dengan confidence, saya bermakna untuk lingkungan saya. Mau Anda punya anak murid yang kemudian hari mengatakan, Terima kasih Pak, terima kasih Bu, saya menjadi seperti ini, karena dulu Bapak mengajar di desa saya. Dan pengalaman itu, pengalaman itu saya dengar langsung. Waktu itu hari Jumat, ada temannya Pak Iso, Pak, yang dokter dari Pari-Pari itu apa namanya? Pak, ini dokter PMI. Pak Farid, Pak Farid itu Jumatan di sebelah saya. Setelah saya Jumatan, beliau itu tanya, mas sibuk apa? Ini kejadian tiga tahun yang lalu kira-kira. Saya katakan, ya, ngurus para Madinah, sama gerakan Indonesia mengajar. Apa itu? Saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, beliau emosional Pak Farid itu, Pak, waktu mendengar itu. Dan mengatakan, mas, itu mirip PTM. Iya, Pak, memang inspirasinya dari PTM. Dan beliau mengatakan, saya tidak mungkin bisa jadi dokter kuliah di Unhas, jika tidak datang guru dari Gajah Mada, Najar di SMA-nya di Pari-Pari. Dan katanya, guru itu tinggal di Pari-Pari sampai akhir hayatnya. Berapa ratus orang dinaikkelaskan oleh mereka. Ini beyond program. Dan ini yang hilang dari Republik ini. Sekarang segalanya dipandang sebagai aktivitas. Ini programnya, ini rewardnya. Menurut saya harus diubah. Dan ini yang harus dimunculkan dalam kebicaraan Indonesia. Bukan hanya urusan pendidikan. Perasaan kepemilikan atas masalah, itu yang diajak kita untuk miliki. Jadi anak-anak muda ditantang untuk memiliki masalah dan menjadi bagian dari solusi. Tapi itu hanya bisa terjadi. Itu hanya bisa terjadi jika pengelolaan programnya kredibel dan baik. Jadi ada komponen movement dan ada komponen program di dalamnya. Nah, sekarang ini begitu banyak aktivitas-aktivitas untuk bangsa, untuk negeri, yang kehilangan soul-nya. Kehilangan nyawanya. Yang ada sebatas soal menyelesaikan target-target. Sebagai contoh, anak-anak kita kalau berangkat, tidak pernah dikatakan Anda ke sana untuk meningkatkan partisipasi sekolah. Tidak pernah. Menurunkan absen UN lulus semua. Tidak pernah. Tugasnya, Anda ke sana menjadi sumber inspirasi. Kriteria suksesnya apa? Kami kagum. Impress us. Gimana mengilai kriterianya apa? Kami kagum. Gimana membuat Anda kagum? Anda sudah sekolah? Anda sudah terdidik? Anda sudah di training? Fikirkan caranya. Tapi tidak diberikan 90%, 100% lulus. Tidak ada angka-angka itu. Tapi apa yang terjadi? Pencapaian mereka melampaui. Jauh melampaui angka-angka yang biasanya ditargetkan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa begitu anak diberikan tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan, yang terjadi adalah mereka ingin melampaui target-targetnya. Nah, efeknya kemudian ada dua di sini. Satu adalah pada sikap mau terlibat, tapi yang tidak kalah penting, efeknya pada membuat bahwa ternyata untuk melakukan sesuatu itu tidak harus jadi seseorang. Untuk melakukan sesuatu itu bisa menjadi orang biasa-biasa saja dan berbuat sesuatu. Di sekarang ini seringkali saya mau jadi orang X, punya posisi X baru, nanti mau melakukan A, B, C, D, F, G. Tidak usah, Anda baru lulus, Anda sudah langsung punya makna. Anda baru lulus, Anda bisa langsung merasa bagian yang mendorong kemajuan di Indonesia. Perasaan ini yang sekarang itu seringkali menurun. Nah, bagi kita yang muda-muda, generasi muda, sekaligus menjadi bukti. Di Indonesia mengajar hari ini kira-kira sudah lebih dari 44 ribu anak yang menyatakan siap untuk berangkat. Kemampuan kita untuk mengirim sedikit. Tapi mereka yang menyatakan siap dan 50 persen lebih, kalau dulu 60 persen, sekarang 50 persen lebih, adalah anak-anak yang sudah bekerja dan meninggalkan pekerjaannya untuk melabani selama satu tahun. Itu yang terjadi. Dulu, ketika mereka melakukan ini, mereka harus mundur. Sekarang Alhamdulillah, perusahaan sudah tahu apa itu Indonesia mengajar, sehingga malah jangan mundur. Silahkan berangkat, nanti kami terima lagi. Tapi di awal, harus mundur. Dan muncul kemudian perasaan bahwa, saya selingkali lihat di kampus-kampus, tulisan selamat datang pemimpin masa depan. Kenapa sih anak muda harus disebut pemimpin masa depan? Pemimpin kampus. Pemimpin itu ya sekarang, jangan masa depan terus. Karena masa depan itu nggak ada kenama kabupaten masa depan. Pemimpin masa depan. Pemimpin negara masa depan. Pemimpin, kita selalu membayangkan anak-anak muda itu berperannya besok. Bukan sekarang. Mari kita buktikan bahwa anak-anak muda bisa melakukan yang besar, yang baik, dan sekarang. Bukan menunggu masa depan. Nah ini juga yang kita ingin dorong untuk muncul. Nah Alhamdulillah, ini berjalan dengan baik. Tapi, untuk bisa menjaga itu harus ada trust. Tadi Pak Hani menyebut trust. Trust itu key-nya. Buat teman-teman mahasiswa, boleh ditulis rumusnya. Trust sama dengan. Boleh kan nanti keluar request nanti. Kalau hampir mata kuliah Pak Hani nanti tanya gitu. Trust sama dengan. Nomor satu, competence. Tambah. Integrity. Tambah. Intimacy. Kurangi self-interest. Tiga yang pertama itu membuat trust level itu naik. Trust level itu naik. Competence-nya, integrity-nya, dan intimacy-nya. Ada orang integrity, apa, competence rendah, tapi intimacy-nya tinggi sekali. Karena kedekatan, maka menjadi trust. Belum tentu komponen kompetensinya itu tinggi. Tiga. Begitu ada komponen self-interest, maka dia mengurangi trust. Komponen self-interest mengurangi trust. Pasti. Nah di Indonesia hari ini, yang sering tidak terkelola dari kepemimpinan adalah komponen yang keempat ini. Itu yang tidak terkelola. Self-interest-nya terlalu tinggi. Karena self-interest terlalu tinggi, competence tinggi, integrity tinggi, intimacy tinggi pun menjadi, score class-nya menjadi rendah. Total score-nya menjadi rendah. Karena self-interest. Disinilah sebabnya. Kenapa hari ini, mereka-mereka yang bergerak di wilayah publik, di wilayah publik, itu sering trust level-nya rendah karena self-interest-nya yang amat tinggi. Wilayah publik bukan wilayah baru. Ini juga saya alami, Pak. Begitu saya menyatakan, siap ikut konvensi, mendadak persepsi atas self-interest naik, kan? Mendadak naik, kan? Lalu komponen trust menjadi menurun. Padahal kompetensi saya tidak berubah, integrity saya tidak berubah, kemudian intimasi tidak berubah, tetapi mendadak ada persepsi atas self-interest yang naik. Lalu score trust mengalami, itu hanya bisa dibuktikan lewat, nanti ketika dalam perjalanan, self-interest-nya di mana? Dari situ kemudian muncul akan trust itu bisa seperti yang diharapkan atau tidak. Di sini menurut saya, kepemimpinan di Indonesia, yang kita ingin coba bangun Indonesia mengajar, adalah trust. Kita menyebutnya hub of trust. Termasuk keuangannya, kemudian aktivitasnya. Tanpa trust ini tidak berjalan. Tanpa trust tidak berjalan. Dan saya membayangkan, Indonesia ke depan, itu membutuhkan kepemimpinan yang trust worthy. Kepemimpinan yang bisa dipercaya. Kalau kepemimpinan ini bisa muncul dengan trust yang kuat, maka orang tidak lihat lagi berada di wilayah, mereka milayah publik, atau wilayah private, atau wilayah third sector. Di mana saja mereka berada, itu akan mengalami, akan mengalami sebuah kepercayaan yang tinggi. Nah, di situ menurut saya kuncinya. Jadi mudah-mudahan, kalau ke depan bicara kepemimpinan, let's make sure kepemimpinan ke depan itu trust-nya itu tinggi. Dan dengan situ kita bisa harap Indonesia lebih baik. Terima kasih. Di kelas tidak ada rumus tadi, jadi dia mengembangkan sendiri. Jadi saya bisa empower dia mengembangkan ilmu-nya. Dan saya ingat, Pak Andi, saya nambahin sebentar. Saya ingat saya, kenapa saya ngerjakan skripsi ini, Pak Isuf? Interupsi sebentar, Pak Isuf. Jadi, itu adalah Dias Natalis tanggal yang sama, Pak. Dias Natalis di Hotel Tradition di Demangan. Jogja Plasa, Jogja Plasa. Pembicaranya waktu itu Dirjen Paca, Pak Fuad, Pak Wajir. Selesai acara, itu Pak saya panitia, termasuk yang jubut-jubut pembicara begini nih. Panitia. Lalu, selesai acara di belakang ngobrol. Ada teman saya, adik kelas tanya, Mas mau lulus kapan? Saya itu kalau udah ditanya lulus agak sensitif. Itu sudah tahun, saya masuk tahun lima setengah. Jadi, sudah harusnya selesai. Jadi, saya bilang, insya Allah, pengen wisuda. Wisuda itu bulan November, kalau nggak salah. November wisuda. Oh, berarti sudah mau ujian? Belum. Belum nulis skripsi saya. Betul, belum nulis. Jadi, begitu itu. Mas, itu memasukkan untuk ujian terakhir tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Baru semuanya sadar. Mulai agak keringat dingin. Panik ketemu Pak Hani. Saya sudah bilang sama Pak Hani bahwa akan jadi pimpinannya. Pak Hani, saya pengen wisuda besok. Dan jawaban beliau itu sangat encouraging. You're right, so. Yang begini nih kayaknya, nggak berubah. You're right, so. You're right, so. Laku, you're right, so. Ya, saya belum maaf apa-apa. Oh, you're right, so. Saya itu betul-betul dapat encouragement. Dari beliau. Saya bilang, Pak, begini. Bukan encouragement, tapi challenge. Challenge. Jadi, Pak, saya masukkan proposal-nya besok. Saya akan langsung kerjakan. Karena datanya saya sudah kumpulkan. Datanya sudah dikumpulkan. Kumpulkan berapa bulan dan boleh dikatakan, datanya barangkali paling lengkap, skripsi paling mahal. Karena dibiayai oleh PAU 106 perusahaan multinasional seluruh Indonesia. Sari ada di sini, ikut beberapa penelitiannya. Jadi, datanya kaya, tapi belum ditulis. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jadi, kalau tidak selesai, ya bukan skripsi. Datanya ada, tapi belum mulai. Dari situ kemudian mulai nulis. Dan alhamdulillah, besoknya memasukkan surat untuk izin ikut menulis skripsi. Minggu depannya memasukkan surat untuk ikut ujian. Dan yang menerima aku itu di kantor tata usaha itu sempat bilang, Mas, perasaan baru minggu lalu ya, Mas. Apakah orang lain, gitu. Dan alhamdulillah, kemudian selesai dua minggu, mudah-mudahan kuliahnya boleh panjang. Tapi skripsinya, paling singkat. Silahkan Pak Cekar sekarang. Terima kasih Pak. Nah, hanya. Tadi pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota masjid tidak berkata, Assalamualaikum tidak enak. Tadi pagi sebelum ke sini, saya dari Bandung. Antara lain, ketemu wali kota Bandung yang baru diangkat kemarin. Terus selamat, ditanya. Terus, karena situ banyak wartawan. Nanya, bagaimana wali kota, ya Pak Hedro? Pertanyaan yang kedua, Apa perlu belusukan kayak Jokowi? Saya bilang, Jokowi, Jokowi, Ridwan Kamil, di wali kota Bandung. Siapapun yang mengekor tidak pernah sukses. Selalu yang sukses itu, ya Pak Tentik. Karena itu, begitu Ridwan Kamil bikin nama bulusukan, langsung diketahui sama orang, ya. Bahwa dia mengikuti Jokowi. Dan dia kan tidak pernah sukses. Jadi follower tidak pernah sukses. Selalu yang sukses itu, ialah yang inisiatif. Yang original. Karena itulah pernah kami bicarakan di sini, Autentic Leadership. Memang, karena itu memang, yang leader itu harus punya suatu ide yang original kalau banyak hal. Walaupun, ya tadi berbicara soal hampir sama dengan Pak Ino dengan Anis soal sekolahan. Kan ada buku yang baru bisa baca dan juga di Harpa sering bicarakan. Yang dapat A di Harpa jadi konsultan. yang dapat B jadi manager. Atau pergi pemerintah. Yang dapat C owner usaha. Yang memperkerjakan A dan B. Ya. Nah, itu umumnya. Sebenarnya masuk-masuk akal. Karena kalau cari orang konsultan, pasti yang IP yang beli tinggi dicari, kan? Mana C yang dicari? Tidak, pasti A. yang tidak bisa dapat jadi konsultan jadi manager lah. Menama di perusahaan untuk pemerintah. Yang B. Tidak pernah bisa dipanggil-panggil, kan? Jadi perusahaan sendirilah. Akhirnya jadi owner perusahaan. Jadi itu biasa begitu. Ya. Tapi bicara seperti itu saya juga tidak pernah dapat A. Terus teranggap. rupanya kita sama di tajuk soskripsi. Ini cerita dulu. Jadi kan aktif di mana-mana. Ya. Tosinat ketua H&M macam-macam lah ya. Akhirnya tidak pernah bikin pingin skripsi. Bapak saya sudah tahu kapan-taman. Akhirnya sudah malu juga. Harus segera. Jadi saat ke dosen berpimpin. Pak skripsi yang paling minimum berapa? Dia bilang maksudnya halaman sebenarnya. Dia bilang 50 halaman. Wah ini bagus nih. Pokoknya saya akan terjadinya 55 halaman. Ini yang pernah maksudnya juga kalau tergesa bikin striktif. Oh tidak ini secapai 55. Aduh tetap saja 40 macam-macam. saya datang lagi Pak. Bisa nggak masuk grafik dan statistik ke situ? Ya tergantung konteksnya. Kalau konteksnya harus ada grafik ya boleh masuk. Kalau tidak tidak boleh. Harus di luar. Wah terpahas. Carilah kata-kata semua grafik dan statistik masuk. jumlah 55 tapi justru skrip skrip sini yang sederhana ini yang menjadikan saya kemudian kepala pulau. Karena skrip saya tetap beras di Sulawesi Selatan. Begitu saya menerima perdagangan berangkat kepala pulau. Wah semua orang orang pulau tiba-tiba ke pulau orang-orang pikirinnya orang bisa ngobras nggak? Karena masih ingat skripsi itu 20 tahun lalu saat kuliahin tentang beras baru orang tak bahwa saya lebih pintar dia ternyata karena skrip saya ini ada gunanya juga skrip-krip yang sederhana nah itu kira-kira sering orang nanya Pak Iso bagaimana? Saya mengalami tiga tadi sudah dikatakan Pak Hane 30 tahun di perusahaan 10 tahun di pemerintahan 3 tahun sekarang kursus sosial apa beda kepimpinan di tiga tempat itu? Kalau perusahaan yang paling penting objektifnya prosedurnya kita bisa rubah-rubah setiap saat artinya kalau kita ingin jual sekian kendaraan atau apa saja jual cash tidak bisa kita rubah dengan kredit ataupun dengan cara tambah salesman apapun namanya ataupun produksinya kita perbaiki yang penting kita mencoba objektifnya jadi seperti itu kalau pemerintahan itu yang penting prosedurnya yang salah hasilnya boleh kurang-kurang tidak apa-apa yang penting jangan prosedur salah jangan dipanggil Pak Bamban tadi itu itu banyak yang pemerintahan harus ikut prosedur karena itu kenapa pemerintah tidak lambat lihat saja SK-SK kan kalau kalau SK kantor pemerintah pokoknya menunjuk saudara untuk jambatan manajer selesai satu halaman tapi kalau SK pemerintah menimbang membaca mengingat lagi apa sebut panjang lebar sehingga tiga halaman pada keputusannya mengangkat ini menjadi kepalapak jadi panjang yang penting jangan salah prosedur jangan ada satu pasal terlupa kalau perusahaan tidak perlu pasal-pasal pokoknya jadi menit jadi menit jalankan saja itu perbedaannya kalau sosial yang penting menyelamatkan orang biayanya jangan hitung dulu waktu pada HP di sini pokoknya eh kasih selamat koran di atas berapa orang kasih makan orang di mana caranya tapi semua itu selalu ada faktor perhitungan bisnis yang harus jadi autentik itu tergantung background kita tergantung sejarah kita atau sering orang saya mengatakan saya Pak Isu ini kan hati-hati ini zaman orang Jawa jangan perlebihan orang buis suka terus terang saya bilang kalau saya harus seperti orang Jawa mati saya saya tidak bisa sama orang Jawa tidak bisa jadi orang buis juga tidak bisa terus terang jadi bagaimana saya terus terang tapi tidak mengganggu orang tidak apa jutaan kasar itu yang penting sama juga orang Jawa bagaimana kultur itu menyampaikan sesuatu tapi orang tahu sinya-sinya kadang-kadang jadi kita tetap kita tetapi bisa harmoni antara orang menyesuaikan diri karena menguraukan diri tidak bisa jadi sama sejak kulturnya Jokowi dia kursukan begitu bahwa Messi itu sampai tapi dia tidak bisa seperti orang Batak gitu untuk contohnya terus termarahi orang terus terang jadi tetapi itu terus terang kalau dua-duanya kayak Ahok matilah Jakarta itu berkala itu atau dua-duanya berusukan siapa yang kerjakan di kantor itu jadi memang selalu ada kombinasi dan ordinal itu nah pangsa ini sebenarnya gampang dipimpin sebenarnya selama tadi memenuhi beberapa hal yang paling penting mencapai tujuan dan tidak ada kepentingan sendiri saya ambil contoh saya yang paling gampang yang paling terakhir mungkin kalau Bapak ada yang baca tentang kemarin kita resmikan komodo sepenwondar karena tugas pemimpin itu yang pertama mempengaruhi orang itu yang pertama sebenarnya selalu mempengaruhi orang karena pemimpin itu ialah bagaimana mempengaruhi tujuan hasilnya jelas dan orang ikut tapi risiko tentu kita kita bertanggung jawab maka yang pernah berlaku mempengaruhi orang tanpa tanpa bisa mempengaruhi orang dengan trust tentunya dengan segala macam atau dengan ketolodanan tidak mungkin itu ke pimpin jalan kalau tidak makanya hanya atasan itu beda atasan dengan pemimpin atasannya atasan mau apa bikin perintah jalan atau tidak jalan itu rusak lain lagi yang penting diada jabatan tapi pemimpin tanpa jabatan pun orang ikut tapi secontoh yang paling sederhana 2 tahun lalu ada setelah proses 4 tahun komodo ingin kita jadikan sepon wonder caranya dikepuk lewat SMS dan sudah berjalan 4 tahun negara-negara lain yang ikut komodo sudah ada mencapai puluhan juta tim di Indonesia baru mencapai 60 ribu untuk komodo terus minta saya bantuan kisah 24 hari 24 hari gimana caranya tadi minta jadi duta besar namanya dutup dutup dupes dupes tanpa kinesial itu langsung aja tanpa pengangkatan dupes aja tidak terima pun hari ini dutup rule pertama seorang pemimpin harus mengetahui pekerjaannya apa yang tujuannya maka hal yang pertama saya ke komodo besok kita ke komodo lihat apa itu komodo saya bicara komodo tidak tahu komodo kejam mana ayo kita ke komodo oh ini komodo pakai waktan ini komodo yang kedua bagaimana itu SMS dipakai oh lewat keundang semua operator eh anda kalian ini minta dibayar seribu anda sudah untung banyak negara mutu ini terkenalkan tidak ada yang terkenal waktu itu sebab bola kalah terus lebih itu ini satu terkenal jadi gimana pak saya mau gratis untuk nama hanya 10 menit semua gratis hal yang paling penting ialah menyampaikan ke rakyat bahwa ini kepentingan bersama saya bilang kalau komodo menang komodo tidak tahu dirinya menang dia tetap aja di berkubang di Ulungbo dia merasakannya raya NTT sehingga banyak ramai tulis datar dihadap penghasilan jadi itu kemampuran rakyat bukan kalau komodo itu kemampuran oh semua semua jadi hanya anda SMS kampanye pasti banyak diantara anda juga berikut itu hari pertama 2 juta hari kedua 5 juta Bobo itu provider itu sudah punya Bobo ditambah tiap hari puluhan juta terakhir itu 20 juta satu hari Bobo itu provider punya apa namanya frame terakhir 200 juta total ada penulang-pulang tentu rokor seluruh itu sepuluhan tidak ada yang bisa mencapai 200 juta waktu dulu berapa hari apa inti dari rakyat ikut kalau di kepentingan bersama tapi kita tidak ada interest dan jelas kita mesejnya yang kedua seksi contohnya lebih bergampang bagaimana kita mempengaruhi orang sehingga ikut dan dikerjakan sebaiknya kalau anda baca beberapa tulisan tentang apa yang saya lakukan selama ini selalu ada yang menulis sebelah meja pajak itu selalu ada kalkulator kalkulator tua kalau-kalkulator biasa karena saya tidak tahu pakai internet apa itu komputer terus lainnya pakai sejak ya kalkulator 10 digit selesai di meja kerja di meja rapat di rumah semua meja pakai terwaktu kita bicara bagaimana subsidi PPM tinggi sekali oke saya bilang ini musti apa yang tertinggi di meja tanah hilangkan meja tanah bagaimana menghilangkannya ganti dengan LPG mulai-mulai petubara kita hampir kita kesiti bisnis semua orang di Indonesia karena dulu pernah mau berikat petubara mau digantikan jadi banyak ide apa bagaimana pengganti meja tanah oh petubara berikat petubara boleh juga sampai persedia membuka itu pameran berikat petubara di Senayan kemayoran tapi sebelum dipakai pergi kirim orang ke Cina karena saya lihat biasa di film-film kumpu itu kan berikat petubara tapi pameran Cina kirim orang kirimlah tiga orang dari kementerian perempuan baru sampai Shanghai tak hanya mau apa mau ceritakan berikat tapi ketawa orang sana anda mau kasih TBC semua orang Indonesia itu dipakai berikat petubara kalau rumah itu terbuka kalau rumah di apartemen bagaimana caranya dipakai berikat petubara TBC semua orang di bayangkan kita maafin para ahli-ahli BBPT itu macam-macam ahli dan departemen SDF semua itu pameran macam-macam ini hebat-hebat padahal itu itu tidak dipakai lagi mana-mana pun dan ke LPG memang waktu saya ke LPG tapi karena ada yang berkebaran lebih murah dan langsung ke presiden dipakailah itu untuk tidak jadi habis kamu ada di rumah baru jadi pakai LPG persoalannya bagaimana caranya menginginkan orang pakai persoalannya berapa kalori LPG sama dengan satu liter termian itu itu biaya saya ingin saya biaya untuk merubah itu konsep itu butuh 15 triliun penghematannya setahun 50 triliun setahun ongkos risetnya 1.800.000 1.800.000 itu harga dua kompor kemudian satu timpangan dan itu dikerjakan di rumah saya membandingkan satu liter minyak tanah berapa habis itu untuk satu liter air dan berapa air yang bersimpulannya satu liter minyak tanah sama dengan setengah kilo 0,4 kilo LPG oh berarti LPG lebih pesih pertanyaan berikutnya coba minta maaf untuk kerja madah setelah itu supaya kelihatan ada bagus proposalnya dan risetnya saya suruh minta bersaktif untuk selidiki secara telep karena ada fakultas mineralnya kenapa bersaktif karena dia swasta kalau nanti universitas pemerintah nanti pula dikira kita ada momen sejigian sampai pemerintah yang pemerintah jadi bersaktif yang suka demo itu kita suruh jadi jadi yang suka demo kan bersaktif antar lain maunya pun khas juga tapi pun khas tidak ada mineralnya jadi lebih suka lagi disana demo nah akhirnya setelah itu bagus coba coba satu nah pertanyaan itu saya sikatkan saya hitung berapa biaya semua ini untuk mengganti seluruh Indonesia dihitung itu 15 triliun siapa ilmenteri keuangan eh siapa nunggu 15 triliun dari mana pak besar sekali nah disitulah muncul guna kalkulator kalau ini selesai menghemah 50 triliun ongkosnya 15 triliun jadi IRR-nya 250 triliun 250 triliun apalagi kalau kan disini MBA belajar di IRR kan kalau 20% saja kita setuju berlagi 260% saya bilang anda belajar ekonomi di mana ini 250 ini anda mesti tanya saya terus tanya pokoknya siapkan uang 15 kita ganti semua ini kita potong subsidi dulu yang ada nah itulah hasilnya potong subsidi pakai semua tanpa tender dan tidak melanggar apa-apa hanya jalan dan itu yang terjadi sehingga orang mulanya tidak studi ya tidak studi termasuk Jokowi Solo tidak mau Solo ya bukan Jokowi Solo tidak mau ya waktu itu saya berpikirin aja misalnya datang pertamanya Solo tidak studi tidak apa-apa tidak apa-apa pokoknya ganti seluruh Jawa Tengah terbetul di Solo kemudian di Solo jangan kasih minyak tanah lagi bahwa jangan kasih minyak tanah subsidi bukan kasih harga pasar 8000 rupiah akhirnya baru orang kalau begitu pakai aja MP ternyata karena semua tidak mau disuruh ganti minyak tanah tidak mau lagi orang tanah artinya pengaruh orang yakinkan orang percaya diri dan jangan ada interese apa-apa karena itu adik saya karena ada perusahaan juga mau bikin pun kok jangan bikin karena kalau kau terlibat habis lagi proyek jadi jangan ada kompet pribadi aku jadi kita kemimpinan juga itu kena pengalaman suka menggir pakai kalkulator tetap pakai kalkulator janganlah tiba-tiba kemimpin lu lupa pakai kalkulator jangan tetap saja pakai kalkulator tiga karena pelajar IRF bagaimana memakai IRF dalam pemerintahan mana ada pemerintah memakai IRF tidak ada cuma tidak ada pakai IRF ini lagi lebih ada lagi bagaimana menyelesaikan AC pakai IRF juga waktu AC damai mau damai dibutuhkan biaya apa itu retitalisasi macam-macam 2 triliun terus juga menteri keuangan lain semua menteri keuangan itu pelit kalau menteri keuangan tidak pelit lebih diganti ya habis negara kalau pak ini 2 triliun banyak ini biaya operasi militer per tahun berapa di AC periksa penggunaan anggaran dulu ya pak 1,5 ini pak ini 2 triliun sudah aman jadi IRN-nya 90% tahun pertama saja tahun pertama sudah 90% ngapain ketolak dan saya siapkan saja siapkan saja kan IRN 10% jadi sekali lagi dalam pemimpinan itu maka kebiasaan saya tapi diarahkan keberan-kebertingan bersama sama sama tadi kereta api saya bilang begini dulu minta maaf saya tambahkan nabi saya 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 kereta api ke Jawa oh saya hidup dan tanya di mana orang-orang yang terhati pelimpannya ternyata bukan di Jawa di Jawa tapi tapi jangan jauh di ke Jawa 10 kali 5 yang naik bukan yang bayar ada yang bayar 2.000 rupiah tapi ke sini kan bisa 20.000 kan jadi murah-murah tapi jangka pendek jadi saya bilang bagaimana mungkin suatu perusahaan bisa menangani dua sistem sekaligus satu yang jarak jauh dengan kurang penumpang dan selalu komuter ini komuter mesti robot satu PT untuk komuter satu yang kepanjang kita antara lain kemudian ini perbaiki semua atas dianggaran inilah yang menghidupi ekonomi Jawa ini kereta api ini itu saja cara perhitung ekonomi jadi segala sesuatu jangan tiba-tiba memimpin lupa ada pelajaran ekonomi di otak komuter jalan bagi saya yang penting sekali lagi bagaimana memimpin dengan hasil yang baik untuk seluruh masyarakat itu saja bahwa kemudian dengannya baik tapi bagaimana semuanya secara baik dan ini masih itu saja terima kasih terima kasih ya setelah ronde pertama saya ingin ronde kedua sebelum saya lempar ke kita punya waktu sampai setengah lima jadi mudah-mudahan lima menit lima menit bisa jawab tadi semuanya saya kira oke di BCI Pak CK cepat pulang oke ini pertanyaan sederhana pertanyaan sederhana sebetulnya kalau harus dirumuskan dalam satu kaliman gitu delapan kata lah maksimum gitu merek kepemimpinan otentik Bapak itu bisa dirumuskan seperti apa bisa mulai Pak Anies ya kerjain lalu alasannya apa gitu merek kepemimpinan otentik think outside the box kemudian solusi yang dimunculkan solusi yang dimunculkan itu kita yakini ini sebagai sesuatu yang benar jadi outside the box baru yakin benar lalu dikomunikasikan dengan baik pengalaman observasi tadi Pak Anies Pak Anies saya cerita soal dari kasus contoh kasus pernah satu ketiga di di kampus ini ada kita demonstrasi keras sekali itu demonstrasi ini kalau tidak salah seminggu sesudah kita demo besar SDSP tentara itu datang penuh tidak pernah dalam sejarah pengalaman saya kuliah di Gajah Mada ada demo yang pengawasannya dari atas pakai helikopter jadi betul-betul suasananya menegangkan karena kalau helikopter Nawasi kenapa? karena minggu sebelumnya kira-kira berkumpul 13 ribu mahasiswa di sini mau jalan keluar dihadang dihadangnya di depan bulebar depan punderan muter lewat sekarang KOKMAUGM keluar pertanian dan akhirnya lolos sampai ke Malioboro jadi dari pengalaman itu observasinya dari atas sangat menegangkan dan tentara yang hadir itu tentara yang kodenya itu bukan dari Jogja kalau bukan dari Jogja pengalaman selama ini berujung pada kekerasan lalu harus menegosiasi dengan mereka benar ini menegosiasinya bagaimana kita tidak berencana keluar tapi kita tidak ingin puluhan belasan ribu lah mahasiswa yang kumpul berujung pada kekerasan nah disitu kemudian saya melihat bahwa we need to think outside the box waktu itu saya sampaikan pada mereka yang juga disana bukan soal kita jadi harus menyadarkan ini apa manfaatnya untuk mereka kalau di wajib apa manfaatnya untuk poli tentara ini untuk bersikap damai pada kita kalau kita bicara tentang kepentingan mahasiswa saya rasa itu tidak akan dipendulikan tapi tanya tentang kepentingan mereka dan waktu itu kepentingannya saya sampaikan Pak baru beberapa waktu yang lalu kejadian di timur-timur dan seluruh dunia menggiri Indonesia besar-besaran karena aparat keamanan melakukan tindak kekerasan disana ulangi ini di Jogja dan jamin perintahnya masuk di seluruh dunia ulangi aja di Jogja Bapak kerjakan aja pada seluruh kita kerjakan aja di depan seluruh media pastikan Pak lebih runyam yang di jangka yang di beli saja sampai pangdam diganti kerjakan disini saya gak tahu yang diganti sampai dimana dan bergetar itu Pak padahal yang ngomong anak umur 20-an tapi artinya kita bicara pada mereka sampaikan apa yang interesa nah ini juga menurut saya di Indonesia kasusnya begitu kita mengundang pada orang-orang untuk berada di pelosok guru-guru di sana tapi pertanyaannya what's it for them kalau kita datang menyelesaikan masalah menurut saya gak ada ya itu biasa tapi kalau kami malah berpendapat mengajak orang untuk mereka rame-rame menyelesaikan masalah jadi mengundang untuk menyelesaikan masalah nah disini harus ada yang disebutkan nanti empower mereka merasa mereka memberikan sesuatu mungkin itu Pak Adi Pak Adi sebenarnya yang mengetahui kita ini ototif ya bukan kita tentu masyarakat yang mengetahui ini caraannya ini biasa-biasa atau tiruan-tiruan bukan kita yang tahu ya mesti masyarakat tapi saya kasih contoh lagi bagaimana mengatasi satu persoalan dengan perhitungan kita ya mungkin orang tidak pernah hitung jadi pada waktu tahun 2005 ekonomi bangsa ini begitu sulitnya karena subsidi begitu tinggi pendapatan kecil sedangkan subsidi besar karena minyak sekali lagi BBM tidak ada cara yang seling mengurangi subsidi tapi subsidi kalau subsidi demo lagi orang apalagi mahasiswa maka caranya saya pikir oh caranya iyalah iyalah harus dinaikkan tapi time yang benar jumlah yang benar terus saya tanya berapa jumlah yang benar ya setinggi-tingginya kenapa ya kan naikkan 10% sampai 50% sama saja demonya naikkan sekali 100% saja sekalian saja demo sekali demo lah sekali-sekali tapi sekarang bagaimana supaya tidak demo jalan supaya tidak demo bukan demo yang saya takut bagaimana jangan sulit untuk menjari ini kebetulan waktu itu oh mau pulang puasa kita naikkan saja sebelum puasa malam 2 hari sebelum puasa terus sedang-sedang eh Pak oh berbahaya ini sensitif siapa bilang sensitif kalau belum puasa orang cuma masak 2 kali dulu kalau belum puasa eh titik bukan belum puasa 3 kali masak belum puasa cuma 2 kali berarti sedikit pakai minyak tanah belum puasa orang tidak jalan-jalan jadi jarang pakai bensin jadi kalau dinaikkan orang tidak ribu tapi yang terpenting belum puasa sabar jadi tidak boleh demo yang ketiga kalau demo pun kehausan kamu harus minum belum puasa tidak diminum jadi kesimpulannya naikkan 126% dua hari sebelum puasa pada hari sabtu jadi sabtu minggu tidak ada demo kan senin selasa sudah puasa jadi tinggal satu hari tidak sempat persiapan akhirnya alhamdulillah naikkan setinggi itu tapi kasih tidak ada apa-apa jadi bagaimana bukan menciti bukan-bukan bagaimana mencari momen yang tepat dengan kebutuhan yang tepat tapi dipahami orang apa harus pakai merek saya tanya bapak saya kira seseorang autentik itu kan punya brand brand atau tidak ada brand berarti generic jadi gini pak saya pikir mungkin lebih baik kayak obat generic gitu ya jadi tidak ada merknya yang penting mantannya ini yang membuat bapak yuk kalah tadi seperti saya cerita waktu mau menata anggutan kereta api jarak menengah dan jarak jauh dengan tujuan itu kereta itu satu tempat duduk satu penumpang itu sulit sekali zaman dulu pendahuluk-pendahuluk saya itu 21 orang sejarah insinyur jualnya juga gak bisa saya bilang kalau saya gak bisa saya tembak kepala saya sendiri kita coba aja nah sama dengan pak CK jadi saya terapkan itu di operasi lebaran operasi lebaran itu dimulai H1-7 saya sendiri saya bilang saya coba saya ngurusi stasiun senen stasiun senen itu stasiun paling kritis kalau operasi lebaran di seluruh Jawa pikirannya juga sama walaupun saya gak cerita gitu ya saya bilang oke pokoknya H1-7 kami malah H1-10 H1-10 operasi lebaran jalan satu tempat duk satu penumpang saya gak mau tahu saya jaga sendiri stasiun senen jalan setelah jalan rekan-rekan saya juga tanya loh kok ternyata bisa dapetin saya begini gak mungkin orang pengasa mau rebut ya kan Pak ya jadi akhirnya jalan terus sampai sekarang itu saya harus memberi kesempatan kepada peserta mungkin hanya satu ronde saja untuk ketiga penanya dari sini satu dari tengah satu dari sebelah kanan satu baik saya kepada Pak J.Kang Pak J.Kang menurut saya kewimpinan yang autentik oke itu tetap monta sendiri itu sudah selesai bagaimana cara menginful bahwa jangka untuk baik yang sebesar itu kemarin misalnya ketika berbagi lebaran menurut saya autentik leadership tidak cukup harus radikal memimpin sekali harus radikal untuk politik karena mereka yang harus kita influence itu sudah tidak dalam organisasi kita lagi tapi sudah dalam negara ini menurut Pak bagaimana apa yang baru nanti untuk 2014 Pak begitu nama saya Pak Arifat dari MLP nama saya Anugroho saya dari MMUKM saya ingin pertanyaan mungkin pertanyaan saya sederhana saya kalau melihat pemimpin itu masih ada stigma bahwa seorang pemimpin itu masih melakukan pencitraan nah jadi saya sempat bias ini dia melakukan orasi itu pencitraan atau tidak nah menurut bapak yang yang sudah memerankan sebagai seorang pemimpin itu seperti apa sih bagusnya apakah pemimpin yang pencitra membedakan antara pemimpin yang hanya citra belaka dengan pemimpin yang sebenar-benarnya dia adalah seorang pemimpin itu aja Pak terima kasih nama saya Ari dari MLGM saya ingin tanya ke Pak Yusuf Kala dan Prof Adis Baswedan dari tadi dari tadi kayaknya kan menyinggung soal sosok Jokowi dan mungkin Ahok ya yang mungkin kita melihat sekarang itu sebagai fenomena baru ya munculnya sosok pemimpin yang selama ini mungkin dihidap-hidapkan oleh banyak kita semua rakyat judul Indonesia gitu ya tapi seringkali saya berpikir gini Pak seorang pemimpin yang benar-benar bersih dan ingin melakukan perubahan karena yang saya tahu banyak pantai polik sekarang tuh jargonnya perubahan-perubahan tapi sebenarnya sama aja gitu gak ada bedanya kalau mereka sudah di kekuasaan gitu ya yakin saya tanyakan apabila seorang figur atau tokoh yang memiliki integritas yang baik integritas yang benar-benar murni untuk kepentingan rakyat apabila masuk ke dalam suatu kekuasaan dan dia hanya seorang yang memiliki integritas tapi bawahnya sudah banyak terkontaminasi dengan mungkin sistem yang sebelumnya terkontaminasi dengan budaya-budaya yang ada sebelumnya apakah masih bisa merubah suatu hal itu menjadi bersih membersihkan karena ada sempat ada kalau di kalangan kami anak muda itu sempat ada seperti ini Pak satu orang yang bersih tetapi yang lain tidak bersih ya kalau cuma seperti ibaratnya kalau perlu kita ganti generasinya ganti generasinya semua dari atas sampai akarnya dari pucuk sampai akarnya kalau perlu kita ganti nah apakah masih mungkin daerah yang sekarang ini yang rakyat apa ya pasangan kita sudah sangat pesimis dengan kondisi Indonesia yang ya makin hari makin jauh dari harapan maka ada yang bilang negara ini negara autopilot tanpa presiden pun yang kita gini-gini aja tanpa presiden pun tanpa pemimpin pun yang kita tetap seperti ini aja gak ada gak ada dampaknya sama sekali untuk rakyat ini ya terima kasih dalam kepimpinan ada hal-hal yang biasa normal untuk diingkatkan ada juga masalah yang kritikal ya tidak semua kepimpinan itu kritikal tapi kalau sekarang kita menghadapi masalah-masalah ekonomi tentu masalah yang kritikal karena itu konsep kepimpinannya harus cepat dan mungkin harus dan tepat dan jangan malah praktek karena kalau kritikal itu lebih baik jangan berbuat sesuatu yang ekstrim daripada berbuat yang salah sama dengan orang yang sakit kalau sakit itu paling bahaya kalau mal praktek kalau masalah obat tapi kalau normal tentu tidak jadi tergantung kondisinya apakah itu tindakannya ketika sistem atau yang hal seperti itu soal Sorano Groho tentang pencitraan pencitraan bagi saya itu bukan awal tapi akan otomatis kalau kita berbuat baik karena itulah maka seorang pemimpin harus mengerjakan sesuatu yang tidak populer ataupun atau yang tidak populer saja yang tidak populer harus kerjakan harus mengerjakan yang berat atau yang ringan yang ringan atau berat tidak boleh hanya yang citranya bagus kerjakan begitu dan risiko tidak mau itu berbahaya karena itu memang seorang pemimpin harus ada nyalinya juga nyalinya artinya berani menanggu risiko kalau hanya pencitraan biasanya ingin Pak-Bak Esa ya sepanjang ada risiko maka limpahkan ke orang jadi itu masalahnya tapi otomatis saja kalau ada sukses sesuatu tanpa pencitraan tanpa iklan tanpa apapun tersenyum itu orang-orang citra terlalu memimpinkan baik saja jadi tergantung hasilnya bukan tergantung kampanyenya itulah pemimpin menurut saya yang mesti tergitu soal Jokowi sebenarnya karena kita berbicara autentic leadership sekiranya berbicara tentang ekonomi tentu tidak bicara Jokowi kita bicara autentic kebetulan dia berbicara berbeda dengan yang lainnya katakanlah suka-suka rakyat jarak ke kantor belum tentu itu benar pada jangka panjang tapi pada akhirnya itu autentic soal bersih pastilah tidak ada pemimpin yang tidak punya integritas integritas dapat dilihat dari ketolak danan dan sebagainya suatu hal yang bersih yang kita jalan dulu kita bicara pemimpin hari ini tidak berarti kita hanya bicara presiden kita hanya bicara tentang kepimpinan negara kita bicara tentang gubernur bupati kita bicara kepimpinan perguruan tinggi kita bicara kepimpinan perusahaan kita bicara tentang kepimpinan yang lainnya jangan berpikir asal kita bicara ini maka berarti kita bagaimana memilih presiden bukan kebetulan karena anis lagi konfesi bukan tapi dan generasi tidak menyelesaikan soal contohnya sekarang apakah generasi yang muda juga semua berarti kenyata tidak kemudian tidak tidak berarti ganti rahasia ternyata ternyata Nasar Udi lebih hebat dapet yang tua-tua ternyata yang lainnya Marang Andi ternyata lebih ganas ternyata patahan lebih ganas daripada yang lainnya jadi bukan soal generasi ternyata kan soal sifat soal perilaku bukan generasi sama sekali jadi kalau saya memotong satu generasi tidak akan menyerangkan persoalan lebih memperbaik yang keliru menjadi benar itu yang sering menjadi masalah adalah ketika kita ketemu pemimpin yang selalu berkorsmetik jadi pakai kenapa citraan itu beberapa tahun terakhir ini kata citra itu menjadi negatif padahal lihat mana ada perusahaan yang tidak memikirkan citra cari aja cari aja perusahaan yang tidak memikirkan citra semua pasti memikirkan citra hanya citranya itu harus mencerminkan nyatanya itu yang penting yang sekarang terjadi adalah orang memikirkan citranya tapi tidak berbicara senyatanya yang harus diubah itu adalah kondisi senyatanya sehingga citranya menjadi baik coba bayangkan kalau kereta api fokusnya pada kampanye iklan iklan kampanye itu nanti orang ada ini pencitraan tapi kalau sekarang ditanya citranya positif karena apa karena faktanya dia positif citra penting tidak buat kereta api amat penting dong masa tidak penting citra amat penting tanpa citra itu orang tidak datang naik kereta tetapi citranya mencempirkan faktanya nah beberapa tahun ini kita menyaksikan kepemimpinan yang fokus pada bagaimana citranya baik tanpa memikirkan bagaimana faktanya baik nah disitu menurut saya otentik itu hadir Bung Karno Bung Karno adalah pemimpin yang sangat otentik tapi juga paham citra citra itu paham kenapa Bung Karno itu pilih pakai bajunya putih pakai bajunya rapi pakai untuk apa memberikan citra bahkan sejarawan itu menuliskan bahwa rangkulannya Bung Karno di gedung agung gitu gedung agung itu rangkulannya dengan Pak siapa alamat general Sudirman itu foto ulang karena ketika rangkulan yang asli hasil fotonya kurang bagus tapi Bung Karno sadar bahwa rangkulan saya ini akan menjadi catatan sejarah dalam republik ini panggil lagi Sudirman kita ulangi fotonya kan sebetulnya untuk citra bukan tapi karena faktanya ada kehangatan faktanya dokumentasinya diulang orang gak melihat itu sebagai masalah yang menjadi masalah adalah bila tidak terjadi kehangatan tidak terjadi interaksi lalu tolong kita pasang disitu hari ini gak bisa lagi begitu ada twitter ada facebook ada komunikasi yang luar biasa tanpa kenyataan tak bisa lagi memunculkan citra yang baik karena itu akhir-akhir ini kita mempertanyakan citra karena kita tahu pak tanya karena itu ada gap dulu ketika tidak ada gap ini gak menampak jadi masalah jadi masuk menurut saya soal citra itu citra itu penting tapi tolong yang difokuskan bukan kosmetiknya tapi otentiknya jadi fokus lalu yang kedua tadi soal apa bagaimana dengan ini disini mas menurut saya yang sering menjadi masalah kita adalah pilihannya berbuat atau membicarakan masalah berbuat membicarakan masalah jadi kalau ada kesempatan untuk turutang ambil tanggung jawab ambil tanggung jawab tapi kalau tidak ada kesempatan lakukan dengan yang lain jadi saya berikan contoh disini misalnya presiden kolombia siapa yang tidak tahu kolombia itu adalah pusat narkotik narkotik gue dulu jangan tahu semua koper semua kira-kira kira-kira persis seperti yang ada bayangin ceritakan tadi aparat kepolisian kejaksaan pengadilan itu semuanya dibawah kontrol kartel tidak ada orang yang optimis itu bisa dibereskan tidak ada yang optimis datang pemimpin baru apa yang dia katakan di garis yang dulu kita hentikan kita mulai yang baru bagi mereka yang berada di kartel-kartel itu pilihannya dua berhenti dimaafkan dilupakan atau bila anda jalan terus kami tangkap dan hukum berat yang disana berubah ada split dua yang di dalam institusi penegak hukum dikasih pilihan yang sama negeri itu pecah menjadi dua betul-betul pecah jadi dua dan pemimpinnya mengatakan bila saya harus mati karena ini maka saya sekedar menyusul saudara-saudara yang sudah meninggal dibunuh oleh kartel-kartel itu bergerak kenapa? karena ada orang yang mau ambil tanggung jawab mau melakukan itu nah persoalan yang di kita sekarang ini adalah tidak ada yang mau ambil tanggung jawab dan ketika anda yang mau tampil tanggung jawab disorai karena kita sudah terlalu sering menyaksikan orang yang masuk wilayah wilayah politik wilayah kepemimpinan sebagai orang-orang yang motifnya sempit dan disini menurut saya tantangan kita tantangan kita bagaimana mempertahankan agar koatentikan itu bisa jalan terus karena apa yang terjadi di Kolombia makanya Nazarudin itu Pak Pak Iso gak banyak sejarah dia perginya ke Kolombia Kolombia itu di Amerika Latin sekarang adalah negara yang populasi penegak hukumnya kondensitasnya paling tinggi itu Kolombia karena sesudah dilakukan apa yang terjadi dalam waktu sekitar satu dekade berubah Anda cek aja faktanya tentang Kolombia hari ini tapi kalau cek Kolombia 80-an 90-an tidak ada yang percaya bahwa negeri ini bisa bebas dari kartel bahkan radio radio nih kalau kita radio itu iklan ya iklan radio ada kalau disana iklannya apa iklan penculikan sama nama Anu diculik minta minta tebusan sekian minta tebusan sekian itu iklan radio rutin 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 bukan radio rutin minta tebusan disampaikan kemana jam berapa hari ini berubah total nah kita di Indonesia hari ini harus ambil tanggung jawab itu menurut saya kita terlalu banyak mengutuk kegelapan di Indonesia dan tidak mengilih untuk menyalahkan lilit itu harus diubah ini selama itu kita berdiamkan saja berdiamkan ini gak bisa itu sebabnya ketika kemarin misalnya saya dapat tawaran kalau tidak ditawari saya gak mau ikut tapi begini ditawari hukumnya buat saya berubah hukumnya mau ikut tanggung jawab atau tidak belum tentu menang apalagi katanya ada gak usah dikutip nanti tapi ambil tanggung jawab ambil tanggung jawab itu apa minimal kita bisa mengatakan ambil tanggung jawab itu mau melakukan sesuatu belum tentu hasilnya berhasil tapi harus berani dan kalau mau populer kalau mau populer kerjakan yang lain saya jamin mas mengkritik itu jauh bisa membuat tulisan headline daripada berbuat sesuatu persis pasti tapi republik ini sudah cukup dengan kritik Jokowi menjadi menarik Pak Yusuf menjadi menarik ini Pak Yusuf menjadi wakil peristirian juga sama saja kenapa? karena mereka melakukan terobosan-terobosan dengan cara yang berbeda dan tidak takut opini publik mengubah cara hidup 60 juta rumah tangga di Indonesia itu sulit 60 juta rumah tangga di Indonesia diubah cara hidupnya dari mulai menggunakan minyak tanah menjadi gas itu kan mengubah sangat fundamental tapi yang dibutuhkan apa? keyakinan dan kerjakan kalau yang diikuti adalah apa pandangan orang tidak akan pernah selesai dan disitulah ujian kepemimpinan saya rasa ini saatnya ini saatnya memimpin bagi Indonesia untuk anak-anak bangsa yang baik-baik jangan hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik tapi jadi juga pengelola pajak yang baik karena kita ini ingin jadi warga negara baik dengan mengatakan saya cukup bayar pajak saya cukup nyoblos sesudah itu saya mengkritik saja terus siapa yang mengelola uang pajak kita? siapa yang mengelola ini semua? angkanya fantastis ke depan fantastis ke depan ini iuran kita menurut saya yang harus dikejarkan itu ya Pak terima kasih saya kira kurang pokoknya sama ya Pak iya jadi saya ajak Bapak kan belum menyimpulkan ya Pak jadi kalau Bapak belum menyimpulkan saya bantu menyimpulkan ya Pak jadi dari saya kira dari diskusi kita perempat ini dan presentasi atau apalah namanya di depan rekan-rekan sekalian itu menurut saya kalau saya simpulkan itu satu Pak jadi Bupak itu harus punya yang berarti dikembangkan itu kesimpulannya Bapak minta 8 kata kan saya kasih 3 kata aja Pak itu dalam bahasa Inggrisnya itu ngomongnya itu gini top is cheap nah gitu waktu saya di City Bank pimpinan saya kepala City Bank di Asia kalau ngomong sama saya untuk negara-negara berkembang itu karena banyak kritik dia bilang top is cheap itu saya ingat-ingat terus Pak ya waktu itu saya masih muda jadi kalau ngomong itu pasti gampang seperti tadi katanya Pak Anies juga Bapak Yusuf Kala juga ngatakan ya intinya sama gitu kalau ngomong aja mengkritik pasti gampang anak saya juga bisa karena kalau mengkritik itu walaupun 3 jam modalnya air 1 bilas Pak ini Pak JK gak sampai 1 bilas ini iya kan saya setengah tadi Pak iya gitu jadi lebih baik ya lakukan sesuatu yang bisa merubah daripada mengkritik itu Pak 3 cukup kan Bapak minta 8 saya kasih 3 Pak ya makasih iya saya harus menyimpulkan karena ada perintah dari direktur utama jadi saya mulai menyimpulkan dengan begini saya setuju Pak JK kita fenomena leadership itu tidak hanya terkait dengan posisi kepemimpinan tetapi fenomena leadership ada di setiap tempat dan fenomena leadership itu inspiring mempengaruhi orang memotivasi orang untuk melakukan sesuatu untuk berbuat sesuatu tapi harus dimulai dengan dirinya dia willing to develop themselves gitu kan himself atau herself dia mau untuk mengembangkan dirinya tadi saya mengutip Mas Anies leader of learners jadi dia harus mulai terus belajar terus menerus sampai mengembangkan dirinya sampai dalam bahasa Pak Yunan tadi tuntas tuntas itu sebetulnya sudah sampai meninggalkan kepentingan diri yang tadi diutarakan bersama tidak ada lagi self-interest yang ada adalah kepentingan bersama manfaat bersama dan dia tampil apa adanya tidak peduli kalau dia sudah tidak punya kepentingan diri itu tidak ada yang peduli omongan orang itu mau apa dia tidak peduli yang penting saya perbuat sesuatu untuk kepentingan itu karena itu maka para pembicara ini berani challenge the existing berani untuk menantang apa yang ada dalam bahasa leadership itu challenge the process berani challenge the process berani untuk menerobos berani untuk membuat sesuatu perubahan yang tidak populer yang out of the box yang mungkin orang tidak mengira mungkin kalau sudah terwujud itu sederhana tetapi iya ya iya ya dan itu getting done apa terjadi apapun kelihatan hasilnya saya setuju bahwa itulah sebetulnya authentic leadership itu berhubungan dengan citra tapi citra yang berasal dari perbuatan nyata citra yang berasal dari tindakan yang genuine yang tidak artificial yang tidak artificial dan disitu lalu muncul trust dan tentu saja lalu bisa mobilisasi begitu banyak orang untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia masa depan terima kasih terima kasih banyak kita berikan close sekali lagi kepada para pemimpinan terlebihnya mohon maaf semoga bermanfaat sharing session pada hari ini selamat menikmati